Oke teman-teman langsung saja disini untuk cara mengedit videonya pertama kalian buka aplikasi CapCard kalian kemudian buat proyek baru lalu disini kalian masukkan aja mentahan video awalnya nah untuk link downloadnya bisa kalian cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan nah jika mentahan video awal sudah kalian masukkan kalian klik aja tambahkan audio kemudian pilih suara lalu pilih dari perangkat kemudian kalian masukkan back soundnya nah untuk link back soundnya bisa kalian cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan tinggal kalian download aja nah jika back sound sudah kalian masukkan kalian klik aja lalu pilih gabung potongan nah disini tinggal kalian buat aja tanda ya di setiap beat musiknya kalian klik tambahkan irama untuk membuat tandanya disini kalian play aja musiknya nah disini buat yang nggak tahu detik-detik beatnya bisa kalian cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan tinggal kalian download aja nah jika tanda beat sudah kalian buat kalian centang lalu disini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian akhir mentahan video awalnya nah disini kalian klik aja ikon plus lalu kalian masukkan dua mentahan foto yang sudah kalian sediakan nah disini untuk contoh mentahan fotonya seperti ini ya kalian buat aja dengan ukuran 9 banding 16 dan kalian juga bisa gunakan foto kalian sendiri nah jika mentahan foto sudah kalian masukkan seperti ini disini untuk mentahan foto yang pertama kalian panjangkan durasinya menjadi 4,3 detik nah seperti ini 4,3 detik kemudian untuk bagian mentahan foto yang kedua kalian panjangkan durasinya menjadi 4,5 detik nah jika sudah disini untuk mentahan foto yang barusan kalian panjangkan durasinya kalian perbesar sedikit saja ya seperti ini kalian perbesar kedua mentahan foto yang barusan kalian masukkan nah seperti ini kalian zoom ya atau perbesar sedikit saja jika sudah disini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian mentahan tanda bit pertama atau di bagian awal mentahan foto pertama nah disini di bagian awal mentahan foto pertama ya kalian klik mentah fotonya lalu kalian buat kunci animasi nah jika sudah kalian geser ke bagian tanda bit berikutnya nah lalu disini untuk mentahan fotonya kalian geser ke bagian sebelah kanan sedikit saja seperti ini nah seperti ini jika sudah kalian geser ke bagian tanda bit berikutnya lalu kalian geser mentang fotonya ke bagian sebelah kiri seperti ini nah jika sudah kalian lanjut ke bagian tanda bit berikutnya lalu kalian geser ke bagian sebelah kanan kalian geser lagi ke bagian tanda bit berikutnya dan geser ke bagian sebelah kiri nah seperti itu ya caranya kalian buat aja kunci animasi geser ke kanan dan ke kiri di setiap tanda bitnya kalian lakukan aja di bagian mentahan foto pertama dan kedua ya nah oke jika kunci animasi ke kanan dan ke kiri sudah kalian buat di setiap tanda bit seperti ini pada mentahan foto yang sudah kalian masukkan disini langkah selanjutnya kalian tinggal kasih efek grafik keluar ya di setiap tengah-tengah antara kunci animasinya langsung saja kalian geser ke bagian tanda bit pertama nah disini kalian klik aja mentahan fotonya kemudian kalian geser aja ke bagian tengah-tengah antara kunci animasi seperti ini lalu kalian geser menunya dan pilih yang grafik lalu pilih yang keluar kalian geser lagi ke bagian tengah-tengah antara kunci animasi selanjutnya kalian kasih yang keluar pokoknya disini kalian kasih aja efek grafik keluar ya di setiap tengah-tengah antara tanda bit seperti ini atau di bagian antara kunci animasi seperti ini nah oke jika efek grafik keluar sudah kalian tambahkan di semua tengah-tengah antara kunci animasinya otomatis untuk hasil sementaranya akan seperti ini nah seperti itu ya untuk hasil sementara videonya disini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian awal mentahan foto yang pertama atau di bagian tanda bit pertama nah disini kalian klik aja efek kemudian pilih efek video lalu pilih yang dasar dan pilih efek yang namanya kabur nah ini jika sudah kalian centang lalu disini untuk efek kaburnya kalian panjangkan sampai ke akhir durasi video nah jika sudah disini kalian klik sesuaikan nah disini kalian atur aja untuk efek kaburnya menjadi 40 nah jika sudah kalian centang lalu disini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tanda bit pertama lagi atau di bagian awal mentahan foto yang pertama nah disini kalian klik aja overlay kemudian pilih tambahkan overlay lalu kalian masukkan mentahan video overlaynya nah untuk link downloadnya bisa kalian cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan nah jika mentahan video overlay sudah kalian masukkan disini kalian klik aja bagian gabungkan kemudian pilih yang bagian percerah nah jika sudah kalian centang lalu disini untuk ukurannya kalian paskan ke bagian layar nah jika sudah tinggal kalian atur aja durasinya atau pendekkan durasinya kalian paskan sampai ke bagian tanda bit berikutnya nah seperti ini jika sudah tinggal kalian salin lalu kalian atur lagi durasinya kalian paskan ke bagian tanda bit berikutnya kalian salin lagi lalu paskan lagi salin lagi dan paskan lagi durasinya nah seperti itu ya kalian salin aja terus dan paskan durasinya sampai di bagian tanda bit terakhir nah oke jika video overlay sudah kalian salin dan paskan durasinya sampai di bagian tanda bit terakhir disini langkah selanjutnya kalian kisah ke bagian tanda bit pertama lagi atau di bagian awal mentahan foto pertama nah disini kalian klik aja tambahkan overlay lalu kalian masukkan mentahan foto yang pertama ya kalian masukkan aja mentahan foto yang pertama nah jika sudah dimasukkan seperti ini kalian panjangkan durasinya kalian samakan dengan durasi mentahan foto pertama ya nah seperti ini kalian samakan dengan mentahan foto yang atas ya nah jika sudah kalian atur aja ukurannya atau kalian perkecil nah kurang lebih segini jika sudah kalian kisah ke bagian awal mentahan foto yang kedua nah disini kalian klik lagi tambahkan overlay lalu kalian masukkan mentahan foto yang kedua nah jika sudah untuk durasinya kalian samakan dengan mentahan foto yang utama ya atau atas nah jika sudah untuk ukurannya kalian kecil juga nah seperti ini jika sudah disini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian overlay mentahan foto yang pertama ya nah di bagian awalnya kalian buat aja kunci animasi lalu kalian geser ke bagian tanda bit berikutnya nah disini untuk mentahan fotonya kalian geser sedikit ke bagian sebelah kiri ya seperti ini nah jika sudah kalian geser ke bagian tanda bit berikutnya lalu kalian geser ke bagian sebelah kanan kalian geser lagi ke bagian tanda bit berikutnya dan geser lagi ke bagian sebelah kiri Nah seperti itu ya Kalian lakukan secara bergantian ya Ke kiri dan ke kanan Karena yang pertama itu yang di Mentan foto yang pertama tadi itu kan ke kanan dan ke kiri ya Yang di overlay ini kalian buat aja Ke kiri dan ke kanan Kalian lakukan aja sampai di bagian Tanda bit terakhir Nah oke jika kunci animasi ke kiri dan ke kanan Sudah kalian buat di Kedua mentahan foto overlaynya Disini langkah selanjutnya tinggal kalian kasih aja Efek grafik keluar ya Di setiap tengah-tengah antara kunci animasi Kalian geser ke bagian tengah-tengah kunci animasi Yang pertama di bagian sini Kalian geser menunya Lalu pilih yang grafik Dan pilih yang keluar Kalian kasih aja ya Efek grafik keluar di setiap tengah-tengah Tanda bitnya atau kunci animasinya Kalian kasih aja sampai di bagian Tengah-tengah kunci animasi yang terakhir Nah oke jika efek grafik keluar Sudah kalian tambahkan Disini otomatis untuk hasil sementara Videonya akan seperti ini Nah disini langkah selanjutnya tinggal kalian kasih sedikit efek ya Disini untuk efek yang pertama kalian Kasih aja efek flash warna putih ya Langsung saja kalian geser ke bagian tanda bit pertama Nah disini di bagian tanda bit pertama Kalian klik aja tambahkan overlay Lalu pilih stock video Kemudian pilih yang background warna putih Nah jika sudah untuk background warna putihnya Kalian atur sampai menutupi layar Nah jika sudah kalian klik gabungkan Kemudian pilih yang overlay Nah jika sudah kalian centang Lalu disini untuk overlay warna putihnya Kalian pendekkan durasinya menjadi 0,2 detik Nah jika sudah kalian kasih animasi Lalu pilih yang keluar Dan pilih yang pudar keluar Nah jika sudah kalian centang Lalu disini untuk overlay warna putihnya Tinggal kalian salin aja ya Kalian salin Dan pindahkan ke setiap tanda bit Sampai di bagian tanda bit terakhir Nah jika overlay warna putih sudah kalian tambahkan Ke semua tanda bit seperti ini Disini langkah selanjutnya Kalian insert ke bagian tanda bit pertama Atau di bagian awal mentahan foto yang pertama ya Nah disini di bagian tanda bit pertama Atau di bagian awal mentahan foto yang pertama Kalian klik aja efek Kemudian pilih efek video Lalu pilih yang ke bagian bingkai Kemudian untuk efeknya kalian pilih yang Bingkai buku ya Yang ini Jika sudah kalian centang Lalu disini untuk efek bingkai bukunya Kalian panjangkan ya Sampai di bagian akhir mentahan foto pertama Nah seperti ini Nah seperti ini jika sudah kalian klik bagian objek Lalu pilih yang overlay bagian sini Nah jika sudah kalian centang Lalu disini untuk efeknya tinggal kalian salin Nah jika sudah untuk yang barusan kalian salin ini Kalian panjangkan Kalian paskan sampai ke akhir durasi video Nah jika sudah kalian klik bagian objeknya Lalu pilih yang bagian overlay sebelah sini Nah jika sudah kalian centang Lalu disini untuk bagian efek yang terakhir Kalian nisah ke bagian awal mentahan foto yang kedua ya Nah di bagian sini kalian klik aja efek video Kemudian pilih yang ke bagian komik Lalu pilih yang nyala api 2 Nah jika sudah kalian centang Lalu disini untuk efek nyala api 2 nya Kalian pendekkan durasinya sampai ke bagian tanda bit kedua Di mentahan foto yang kedua ya Nah seperti ini jika sudah kalian klik sesuaikan Nah disini untuk bagian kecepatannya Kalian atur sampai menjadi 100 Nah jika sudah kalian centang Nah oke disini untuk bagian objeknya Di bagian efek nyala api ya Kalian klik objek Lalu pilih yang ke semua video Nah jika sudah kalian centang Nah oke jika semuanya sudah Otomatis untuk hasil videonya kurang lebih akan seperti ini Nah kurang lebih seperti itu ya untuk hasil videonya Disini langkah selanjutnya tinggal kalian simpan aja videonya Videonya selamat menikmati